Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini dan di video kali ini kita kembali lagi kedatangan paket ini isinya adalah HP yang cukup spesial menurut saya karena saya udah menginginkan HP ini sejak lama tapi baru kesampaian sekarang harganya itu sekarang udah turun banget dulunya itu berapa ya 10 jutaan mungkin tapi sekarang tinggal 1 jutaan dan HPnya itu adalah Sony Xperia XZ3 sekarang itu harganya lebih tepatnya di angka 1,6 jutaan dan itu pasti tergantung kondisi dan kelengkapan bisa naik dan bisa turun juga ya intinya kisaran sejutaan lah yaudah tanpa berlama-lama langsung kita unboxing aja dan ini saya beli dari user bukan dari seller kalau dari seller ya harganya mahal lah kalian tau sendiri kalau dari user kan kita bisa nego lah ini katanya juga dapat beberapa bonus dan Sony Xperia XZ3 itu adalah seri penerus dari Sony Xperia XZ2 tetapi ini launchingnya taunya nggak jauh berbeda ya katanya juga prosesornya masih pakai tipe yang sama yaitu Snapdragon 845 dan kelebihan dari HP ini kelihatannya ada di layarnya aja sih menurut saya ini layarnya itu udah melengkung udah 8G dan makanya saya tertarik beli ini itu ya karena layarnya itu yang melengkung tadi karena HP Sony yang punya layar lengkung sepertinya hanya ini aja yang lain sepertinya belum ada kalau kalau salah ya saya minta koreksinya bismillah dan ini dia ternyata dapet surface dapet ini apa ya converter ini lumayan ini lumayan lumayan mereknya baseus dapet charger robot juga ini dapet eee apa oh gorita sama ini gak tau apa dapet stand HP dapet headset juga lumayan nih orangnya baik dan yang pasti kita dapet HP nya semoga HP nya gak ada kendala apapun semoga HP nya gak ada kendala apapun nah ini dia nah ini dia dan ini unit nya kelihatannya lebih ramping daripada Sony Xperia XZ2 gak tau perasaan saya atau memang seperti itu dan ini unit nya ya ini memang kerasa lebih ramping sih dan kita cek juga kondisi fisiknya bagaimana lumayan mulus dan kelengkapannya disini ada tulisan Xperia fingerprint yang lokasinya tetep aneh kamera sensor-sensor setelah logo NFC di bawahnya ini ada USB Type-C microphone di atasnya ada SIM injector atau tempat SIM lalu ada microphone lagi dan di sebelah sini ada tombol shutter camera hasoni ini power volume lalu di sebelah sini bersih dan depannya ada Sony stereo speaker serta kamera kita hidupin agak keras dan ini dia nilai jual utamanya yaitu layarnya yang melengkung ini bisa dilihat agak melengkung ini bagus sih menurut saya tapi belakangnya sih agak kelihatan aneh dan ini juga kerasa enteng menurut saya kita coba timbang di beratnya berapa ini sepertinya versi softbank ini oh AU ternyata dan disini itu gak ada tulisan AU nya apa ini udah gantian tapi saya gak tau atau mungkin memang seperti ini dan ini dia wow ini depannya ganteng ini mirip pixel 2 XL tapi ya ini melengkung seperti ini oh bagus ini dan ini layarnya sepertinya udah 2K wow ini melengkungnya bisa dilihat seperti Samsung S-series itu wow cakep juga ternyata dan ini juga ada hidro gelnya kita cek sekarang di Android berapa sekarang udah di Android 10 lumayan sepertinya ini update terakhirnya gak ada update lainnya kita juga cek layarnya aman atau enggak aman sepertinya gak ada shadow bisa dilihat kita cek pressure dan yang lain-lain 8 4 2 3 pakar bintang pakar bintang kita lihat UPL nya 0 lalu kita lihat layarnya oh ini layarnya masih bagus gak ada shadow WS ataupun yang lainnya di warna apu-apu juga kelihatan bagus sentuhnya sentuhnya juga oke ini lalu kita cek pressure coba oh pressure nya naik dan baterai baterai nya masih 3000 mAh ini mantap dan spesifikasi singkat dari HP ini adalah dia itu pakai Snapdragon 845 RAM nya 4 internalnya 64 GB baterai nya 3000 mAh serta layarnya itu sepertinya 6 inci OLED dan udah resolusi 2K tentu saja ini 8K lalu baterai nya 3000 mAh dengan pengecasannya itu power delivery 18W ini baterai nya menurut saya agak kurang untuk ukuran tahun segini mengingat layarnya juga ini bagus mungkin agak akan kurang ini soal ketahanan baterai nya kita coba cek juga kameranya kita bersihkan kita coba foto apa ya kita foto bentar kita foto duit ini ada 10.000 hasilnya cukup natural dan ini resolusinya cuma 17MP disini tulisannya lalu kita coba kamera depannya ini kamera depannya 13MP kalau gak salah coba kita jepret hasil dari kameranya cukup natural menurut saya ini dan cukup detail alis saya terlihat dengan jelas lalu kamera belakangnya ini juga bagus hasilnya cukup detail lalu kita cek apalagi mungkin itu aja nanti saya akan buat video review bila saya sempat kalau gak sempat ya ini channel cuma buat iseng-isengan doang sekian dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi well